Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kebun terong milik salah satu petani sayur mayur Lampung Barat yaitu Pak Fuad Kebun terong ini teman-teman seluas kurang lebih 1200 meter persegi Dan sejauh pengamatan saya Kebun terong ini sangat istimewa Yang pertama saya melihat tanamannya sangat subur Kemudian buahnya cukup lebat teman-teman Dan ini besar-besar Nah ini bisa dilihat Batangnya Sebesar ini Ini masih tanaman muda ya teman-teman ya Baru mulai produktif Nah bagaimana Pak Fuad dalam Merawat kebun terong Apa rahasianya sehingga bisa Sesubur dan selebat ini Ikuti video kami sampai akhir Untuk mendapatkan informasi selengkapnya Oke teman-teman Ini adalah Pak Fuad Salah satu petani sayur mayur di Lampung Barat Assalamualaikum Pak Fuad Waalaikumsalam 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 Pak Fuad Ini saya lihat Kebun terongnya sangat subur Buahnya juga sangat lebat Pak Mungkin Pak Fuad Bersedia berbagi informasi ini Untuk Pemirsa sahabat petani Lampung Gimana sih Pak Cara perawatan tanaman terong itu sendiri Pak Untuk perawatan terong Ini yang pasti Kita olah Kita persiapkan Dari awal Dari awal Pemilihan bibit Terus Nanti Pengolahan tanah Ini mesti banyak sekali prosesnya Dan disitu Terkadang Banyak petani yang kurang Apa ya Kurang berani untuk mengambil Keputusan Karena Pengolahan tanah itu sangat penting sekali Yang pasti kalau Di kebun saya sendiri Ini kita Menggunakan fermentasi Untuk pupuk kandangnya Kita pakai fermentasi Kohe kambing Jadi dipakai kohe kambing ya Bukan ayam ya Bukan Jadi teman-teman ini pupuk dasarnya Menggunakan kohe kambing Tapi Sudah kohe kambing yang sudah di fermentasi Selain kohe kambing apa lagi Pak Untuk pupuk dasarnya Itu cukup kita kasih pupuk kimia Cuman jangan terlalu banyak Karena pupuk kimia Itu Risikonya sangat tinggi sekali Yang pasti di pupuk kimia itu Banyak sekali Risidu-risidu Yang akan mengendap di Tanah itu sendiri Oh gitu Pak ya Untuk kimia Kita pakai Alakadarnya saja Hanya untuk setar saja Setater Untuk nutrisi yang akan Diserap oleh tanaman Oh iya Oke Itu untuk pupuk dasarnya ya Pupuk dasarnya Menggunakan kohe kambing Yang sudah di fermentasi Kemudian masih ditambah Kimia Tapi jumlahnya gak banyak Mas ya Gak banyak Terus untuk Perawatan rutinnya ini gimana ini Perawatan rutin Yang pasti kita melihat cuaca Ya Lihat cuaca Kalau cuaca Kalau seperti sekarang Ini adalah masa-masa ekstrim Cuaca ekstrim ya Hujan terus Jadi Untuk perawatan ya Kita jangan sampai telat Untuk bungi Karena ini untuk Menjaga Dari bercak Kan gitu Yang pasti disitu Paling gak Lima hari sekali Atau paling gak Seminggu sekali Seminggu sekali ya Bungi Tetap kita masukkan Oh jadi Pohon terong Juga rawan bercak Daun ya Iya Karena Kita gak tau Ini hukum alam ya Hukum alam Cuaca yang sangat ekstrim Sekali kan gitu Iya Pak ini kan Biasanya Yang jadi Momok petani Ini Kalau tanaman terong Setahu saya Ini apa ya Layu fusarium itu ya Matomati gadis ya Oh iya Untuk di lahan ini gimana Ada yang Terkena layu fusarium Apa gak ini Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai saat ini Ini di tempat kita Tidak ada Tidak ada Satupun tidak ada Yang terkena fusarium Biasanya apa sih Penyebab layu fusarium itu Pak Layu fusarium Yang pasti disitu Banyak sekali Unsurnya ya Faktor terjadinya fusarium itu sangat banyak sekali Bisa terjadi dia dari Asam yang berlebih Bisa terjadi dia dari Pahan tanah yang kurang minimal Iya ya Penggunaan pupuk yang Mengpermentasi kurang matang Dan lain sebagainya Yang pasti masih banyak sekali faktor Terjadinya fusarium Iya ya ya Jadi disini Teman-teman Di lahan ini Yang luasnya sekitar 1200 mas ya 1200 meter persegi Atau sekitar 3 rantai Kalau orang sini menyebutnya Semuanya Bisa dikatakan normal Teman-teman Tidak ada yang terserang Layu fusarium Yang biasanya sering Dijumpai oleh petani Terong khususnya Pak Fuad Ini Untuk Merawat tanaman Terong ini Biasanya penyakit apa sih Yang sering Sering menyerang tanaman terong ini Kalau untuk masa sekarang Di lahan saya Ini Yang pasti Ulat Dan Lembing Lembing yang hijau Nah Itu Dua penyakit itu Saya rasa yang Yang Sampai hari ini Yang kita hadapi Dua hama itu Untuk penanggulangannya Pake apa Biasanya Untuk penanggulangannya Kita kalau untuk ulat Kita menggunakan Insek Emasel Emasel Oh iya Kalau untuk Lembing Kita menggunakan Larban Larban ya Ini jenis Terong apa ini Yang ditanam ini Ini Yang pasti Ini Bukan Bukan Tanah merah Bukan Ya Ini hanya Turunan-turunan Saya pasti Seperti Gitu ya Tapi Merk yang biasa Oke teman-teman Terlepas Apapun Merknya Yang pasti Kita bisa Lihat disini Buahnya cukup Lebat Dan Ini bisa dilihat Teman-teman Ini bisa Panjangnya Berapa Centi Kayaknya Kalau 30 Lebih Lebih dari 30 Centi Panjang-panjang Dan Ukurannya Juga Besar Mulus Nah ini Untuk pupuk Susunannya Gimana Pak Buat Biasanya Apa yang dipakai Untuk Pengocoran Untuk pengocoran Untuk pengocoran Kita Menggunakan pupuk Mutiara Tawon Mutiara Tawon Dan ini Sampai Kisaran Kisaran umur Tiga bulan Kita Sat Drum Banyak Menggunakan Satu kilo Satu drum Itu hanya Satu kilo Sampai hari ini Sampai hari ini Itu Pengocoran Kemarin Waktu cuaca Bagus Kita lakukan Satu Minggu Sekali Dua kali Ngambil Kita Kocok Sekali Satu drum Satu kilo Ada Tambahan lainnya Enggak Enggak Ada Enggak Kalau untuk Kimianya Cuman Menggunakan Itu 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 Jadi Cukup Hemat Perawatan Tanaman Terong Ini Memang Mungkin Kalau kita Bandingkan Dengan Perawatan Cabe Ataupun Tomat Memang Berbeda Teman Budidaya Tanaman Terong Ini Lebih Mudah Dalam Perawatannya Tapi Semua Itu Tentu Tergantung Bagaimana Kita Merawatnya Untuk Penyemprotan Satu Minggu Sekali Tadi Kalau Untuk Bungi Satu Minggu Sekali Kita Lihat Cuaca Kalau Cuacanya Enggak Seberapa Ekstrim Bisa 10 Hari Atau 15 Hari Sekali Terus Untuk Pengocoran Berapa Hari Sekali Kalau Pengocoran Untuk Pengocoran Lebih Maksimal Itu Dua Kali Panen Itu Dikocor Sekali Berarti Kurang Lebih Satu Minggu Sekali Paling Lambat 10 Hari Sekali Jadi Satu Minggu Itu Dua Kali Panen Ya Satu Minggu Dua Kali Panen Ini Populasinya Berapa Batang Ini Kira Kira Dari Luas Sekitar 1200 Ya Ini Untuk Jumlah Batang Kurang Lebih Sekitar 2300 2300 2300 Batang Ya Ya Jadi Satu Satu Minggunya Untuk Sementara Ini Berapa Kilogram Hasilnya Satu Minggu Ini Untuk Ini Karena Baru Awal Awal Satu Minggunya Itu Sekitar 3 Gental Sampai 3 Gental Setengah 3 Sampai 3 Setengah Gental Satu Minggu Dengan Harga Sekarang Berapa Harga Sekarang Sampai 5000 5000 Nah Ini Teman Teman Jadi Tanaman Yang Mungkin Sebagian Orang Agak Menyepelekan Untuk Jenis Tanaman Terong Ternyata Kalau Kita Dengar Sendiri Dari Pak Fuad Perminggunya Itu Sekitar 3 Gental Dan Sekarang Harganya Adalah 5000 Silahkan Teman Teman Hitung Sendiri Ternyata Budidaya Tanaman Terong Itu Cukup Menggiurkan Teman Teman Dan Yang Perlu Teman Teman Ingat Disini Ini Masih Pemetikan Awal Ini Masih Pemetikan Awal Artinya Semakin Hari Atau Semakin Kedepan Ini Potensi Hasilnya Pasti Akan Lebih Meningkat Karena Buah Itu Kemudian Akan Muncul Di Bagian Percabangan Percabangan Atas Artinya Kalau Sekarang Sudah Bisa Menghasilkan 3 Sampai 3 Setengah Kintal Atau Sekitar 350 Kilo Berarti Ada Harapan Kedepan Itu Mungkin Bisa Mencapai 5 Kintal Atau Mungkin Bisa Lebih Terima Ini Baru Kita Ambil Satu Ini Masih Buah Pertama Belum Belum Kepanen Baru Dipanen Satu Satu Nanti Naik Ini Dua Baru Diambil Dua Biji Baru Pemetikan Awal Ini Baru Pemanasan Tapi Kita Sudah Bisa Ikut Berhitung Ini Kita Sudah Bisa Berhitung Ternyata Masih Di Awal Awal Sudah Seperti Ini Luar Biasa Ini Sangat Menginspirasi Dan Saya Sendiri Terus Terang Tertarik Untuk Membudidayakan Tanaman Terong Seperti Ini Kalau Saya Perhatikan Ada Penanganan Artinya Disini Ada Pruning Cara Pruning Gimana Untuk Tanaman Terong Untuk Pruning Dan Pasti Seperti Ini Daun Kita Buang Kita Bersihkan Tapi Jangan Sampai Menghilangkan Daun Yang Dekat Tangkai Buah Misalnya Seperti Ini Kita Carikan Kita Lihat Bagaimana Cara Pemangkasan Atau Pruning Yang Dilakukan Oleh Pak Fuad Jadi Untuk Pemangkasan Untuk Tanaman Terong Ini Kita Lihat Seperti Ini Ada Tangkai Ada Tangkai Daun Yang Ini Kita Sisakan Daun Untuk Di Atas Tangkai Buah Untuk Kebawah Kita Bersihkan Oh Gitu Kita Bersihkan Tujuannya Agar Supaya Nutrisi Lebih Maksimal Ke Buah Untuk Pembesaran Untuk Fokus Ke Ini Jadi Kalau Kita Lihat Dari Bawah Kalau Dari Bawah Ini Berarti Daun Dihabiskan Sampai Percabangan Pertama Baru Kemudian Kalau Dia Sudah Berbuah Di Bawah Tangkai Buah Itu Kita Habiskan Oh Seperti Itu Oke Memang Teman Teman Disini Bisa Dilihat Buahnya Wow Besar Sekali Pak Buat Ini Sekilo Berapa Biji Kalau Besar Seperti Gini Kalau Besar Satu Kilo Cuma Empat Biji Empat Biji Iya Sekilo Empat Biji Teman Mungkin Kita Kalau Untuk Masak Di Rumah Dua Biji Sudah Cukup Mungkin Jadi Memang Pruning Ini Fokusnya Adalah Untuk Konsentrasi Pembesaran Buah Kemudian Yang kedua Yang Pasti Meminimalisir Serangan Hama Karena Kalau Terlalu Rimun Itu Dihawatirkan Nanti Serangan Hama Ulat Dan Sebagainya Ini Tidak Tidak Terdeteksi Oleh Kita Jadi Seperti Itu Cara Pemangkasan Atau Pruning Pada Pohon Tero Pruning Ini Tidak Hanya Untuk Memukiskan Nutrisi Kebuah Tapi Ini Juga Untuk Mengantisipasi Terlalu Padatnya Daun Sehingga Nanti Yang Mengakibatkan Jamur Tapi Dengan Adanya Di Pruning Seperti Ini Maka Nanti Sirkulasi Udara Untuk Di Tengah Ini Nanti Akan Lebih Dan Luasa Sehingga Ketika Dia Ada Hujan Setelah Hujan Ada Terik Matahari Walaupun Sebentar Dia Cepet Kering Jadi Tidak Cepet Timbul Yang Namanya Jamur Bercak Dan Lain Bagainya Jadi Tanaman Lebih Sehat Ya Harap Oke Ya Selamat Uwuk Ketika Luasa Al Bo Sari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton